Dalam lanskap bisnis Indonesia, nama Andi Samsyuddin Arshad atau lebih dikenal dengan Haji Isam mencuat sebagai simbol kesuksesan dan kepedulian. Dengan mendirikan John Lynn Group, Haji Isam tidak hanya berhasil membangun kekayaan tetapi juga menciptakan lapangan kerja bagi jutaan orang, mengubah wajah ekonomi di Kalimantan, dan memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan nasional. Perjalanan bisnis Haji Isam dimulai dari usaha yang sederhana, tetapi dengan visi yang besar. Saat ini bisnis Haji Isam terus berkembang dan melebar ke berbagai sektor di seluruh Indonesia. Ia mengelola bisnis transportasi pesawat terbang di bawah PT John Lynn Air Transport. Di bidang perkapalan PT John Lynn Marine mengelola lebih dari 70 kapal tongkang pengangkut batu bara. Tak hanya itu, Haji Isam juga merambah ke bidang agribisnis, biodiesel, energi, hingga wood pallet. Terbaru, perusahaannya PT Prima Alam Gemilang meresmikan pabrik pengolahan tebu terbesar di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara yang diresmikan langsung oleh Presiden Jokowi Dodo. Nilai kapitalnya disebut-sebut mencapai triliunan rupiah. Pada 21 Oktober 2021, Presiden Jokowi Dodo juga meresmikan pabrik biodiesel milik Haji Isam yang dikelola oleh PT John Lynn Group. Dalam acara tersebut, Jokowi menekankan pentingnya helirisasi mengolah bahan baku dalam hal ini minyak sawit, menjadi produk yang lebih bernilai seperti biodiesel. Pabrik ini menerapkan campuran B30, yaitu 30% bahan nabati dan sisanya solar sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Dengan pabrik biodiesel ini, Haji Isam tidak hanya memberikan kontribusi bagi industri energi Indonesia, tetapi juga membuka lapangan kerja dan mendorong para petani sawit untuk memanfaatkan potensi pertanian mereka secara maksimal. Selain itu, Haji Isam memiliki visi besar untuk ketahanan pangan Indonesia melalui proyek Food Estate di Merauke. Dalam berbagai kesempatan, Haji Isam menegaskan tekadnya untuk menyukseskan proyek cetak sawah yang prestisius ini. Dengan komitmen yang kuat, ia bertekad mengembangkan 1 juta hektare lahan pertanian yang tidak hanya akan meningkatkan produksi pertanian, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan memberdayakan masyarakat lokal. Fenomena Haji Isam mengubah cara kita melihat kelompok orang kaya dalam masyarakat. Sebagai individu, Haji Isam memiliki sumber daya finansial yang substansial dan ia memanfaatkan kesempatan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perubahan sosial. Kedermawanan Haji Isam tidak hanya terfokus pada kekayaannya, tetapi juga pada upayanya mengatasi ketidaksetaraan, memajukan pendidikan dan meningkatkan spiritualitas masyarakat. Di bawah bendera Asphalt Foundation, yang ia dirikan bersama Komjen Polisi Purnawirawan Syafruddin Kambo. Program zakat, infak, sedekah, wakaf, dan cariti lainnya dikelola secara profesional untuk menjaga berbagai bidang melalui dari pendidikan, kesehatan, hingga bantuan ke masjid, pesantren, dan rumah tahfid. Dalam dua tahun, telah menyalurkan beasiswa studi kepada lebih dari 1.600 orang di tingkat sekolah menengah pesantren, S1, S2, S3, dan post-doktoral. Tak tanggung-tanggung, sebaran mereka berada di 93 perguruan tinggi dalam negeri dan 22 perguruan tinggi luar negeri. Di bidang kemanusiaan, Asphalt Foundation tiap bulan menyalurkan puluhan ribu bantuan sembako dan uang tunai kepada kelompok fakir miskin, Visabilillah Garimin, Ibnu Sabil, dan Mu'alaf. Tercatat pada 2022, Asphalt Foundation mengeluarkan infak dan sedekah mencapai 250 miliar rupiah. Haji Isam juga dikenal dengan kedermawanannya dalam membangun rumah ibadah dan memberangkatkan warga untuk melaksanakan ibadah umroh. Ia telah mengumrohkan banyak orang, termasuk ratusan guru, memberikan kesempatan kepada mereka untuk melaksanakan ibadah suci. Ia melakukan semua ini tanpa menghebohkan di hadapan publik, tanpa konten pencitraan. Haji Isam tak mencari popularitas, tetapi secara masif, banyak orang yang merasakan kebaikan hatinya. Di luar kesuksesannya berbisnis dan kedermawanannya untuk berbagi, Haji Isam dikenal sebagai sosok yang rendah hati dan sederhana. Dalam kesehariannya, ia jauh dari kesan glamor. Kemana-mana hanya memakai kaos oblong, celana jeans, dan sepatu sneakers. Bahkan kadang-kadang bersandal saja. Dibandingkan selebritas yang sering memamerkan kekayaan dan gaya hidup mewah, Haji Isam justru lebih memilih kesederhanaan. Keberhasilannya tidak hanya diukur dari jumlah aset yang dimiliki, tetapi juga dari dampak positif yang ditinggalkannya bagi masyarakat. Terima kasih telah menonton!